Jadi sahabat BW lihat sendiri ya, lapisannya banyak banget untuk bikin dak balkon saja, yang pertama adalah dak lantai, kemudian di atasnya di waterproofing pakai Sika 107, kemudian di atasnya lagi di skriding pakai campuran semen pasir, kemudian di atasnya lagi di aci pakai pasta semen, yang di roll pakai roll cat supaya ada teksturnya, kemudian berikutnya lagi di cat pakai lapisan waterproofing. Kemudian kita sudah melakukan tes rendam selama dua kali ya, yang ketiga kalinya nanti ya kondisi hujan yang sebenarnya, dan itu sih bisa kita pastikan atau insya Allah tidak ada kebocoran lagi sahabat BW. Terima kasih telah menonton! Halo sahabat BW kembali di channel Nugroho BW, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat BW semua, kali ini saya mau cerita, mau berbagi hal tentang treatment finishing sebuah dak balkon. Nah sahabat BW di depan ini adalah dak balkon, rencananya ya nanti akan dibikin balkon di area ini. Berukuran 2 x 6 meter, sisi depan ini ya, dari kiri ke kanan ini lebarnya adalah di 2 meter, kemudian dari depan situ ke sisi sini belakang ini adalah 6 meter. Kemudian dak ini dibuat dengan sistem dak konvensional ya, dak konvensional yaitu sebuah dak lantai ketabalannya di 12 cm, kemudian terdapat 2 layar besi di dalamnya, kemudian pembesian plat lantai dengan pembesian baloknya itu nyambung ya, di rakit secara bersamaan, kemudian ada begestingnya, kemudian dicor dengan material beton seismic, kita aduk secara manual di lokasi proyek sahabat BW. Kenapa pakai dak konvensional? Karena untuk area-area basah seperti ini, jikalau ada kebocoran itu lebih mudah untuk diatasi, walaupun kemungkinan kecil sekali ya, adanya kebocoran, karena yaitu lapis-lapis treatment atau lapis-lapis dak balkon ini sangat banyak sahabat BW, jadi otomatis sudah waterproof nantinya sahabat BW. Jadi dak ini ketika sudah selesai dicor, itu dipadatkan dengan roskam. Jadi ketika material beton dituangkan ke lokasi dak balkon ini, ketika permukaan betonnya sudah setengah kering ya, itu biasa harus dilakukan penggosokan dengan roskam sahabat BW. Ketika digosok dengan roskam, tujuannya yang pertama untuk meratakan, yang kedua untuk menghaluskan, dan yang ketiga supaya tidak ada rongga-rongga udara yang terjebak di dalam dak ini, sehingga menyebabkan kebocoran nantinya ya. Jadi dari awal memang sudah harus disetting ya, untuk tidak ada rongga yang memicu terjadinya aliran air di dalam dak ini sahabat BW. Jadi kemudian kita biarkan kering dulu, ketika dak tersebut sudah kering, kita langsung tes rendam sahabat BW, bahkan pada saat proses tersebut itu dak kami ini juga tidak bocor ya, namun tidak semata-mata langsung kita skriding ya, jadi setelah dak atau setelah pengecoran dak tersebut kering, kurang lebih waktunya ada di 14 hari sahabat BW, kita bisa melakukan pekerjaan berikutnya, yaitu pekerjaan waterproof ya. Waterproof yang kami pakai itu adalah produk dari Sika, lebih tepatnya Sika 107. Sika 107 itu ada dua produk ya, satu set, set pertama adalah berupa cairan, kemudian set kedua adalah semen. Jadi semen tersebut diaduk secara bersamaan dengan air khusus atau cairan khusus dari Sika itu sendiri, jadi bukan pakai air biasa sahabat BW ya, jadi dak yang sudah kering itu dikuas dengan Sika 107 itu, ya satu layar aja cukup, satu layar aja cukup, kemudian warnanya itu sedikit kehijauan gitu, jadi abu kehijauan kalau Sika itu sahabat BW ya, kalau untuk kami cenderung lebih suka material waterproofing yang berbahan dasar, atau memiliki karakteristik semen, misalnya ya Sika 107 tersebut. Jadi Sika 107 tersebut diaplikasikan dengan kuas sahabat BW, kemudian biarkan kering dulu. Kemudian kita tes rendam lagi, ya kan, tes rendam lagi untuk memastikan di bagian bawah nggak ada bocoran. Ya, karena bocoran itu ya nyebelin sahabat BW, nggak cuma dari pemilik rumah ya, kami juga sebagai pemilik proyek kalau dapat komplain bocor itu paling pusing, karena biasanya nyumber kemana-mana ya kan, jadi kami minimalisir, kalau bisa jangan sampai ada kebocoran di lokasi proyek Anugru HOPU ya, jadi Sika 107 saya diaplikasikan ya, kemudian kering, berikutnya kita harus skriding, nah skriding adalah ini yang sedang kita lakukan, skriding itu campurannya pakai campuran semen pasir aja ya, pakai perbandingan 1 banding 6 juga sudah cukup sahabat BW, 1 semen 6 pasir ya, jadi skriding itu ya bahasanya plasteran lah, bisa dikategorikan juga sebagai di plaster gitu ya, plasteran lantai, atau bisa flooring lantai, atau kalau tukang kampung biasa dipelur, nah gitu ya, itu sebenarnya dari kata flooring ya, di flooring atau di skriding ini dengan ketebalan kurang lebih di 3 cm, dan pada saat proses skriding inilah kesempatan kita untuk mengatur elevasi kemiringan, ya, disini sahabat BW bisa lihat kan ada 2 titik floor drain ya, ini titik pertama, dan titik keduanya ada di sudut satunya lagi, nah yang ini ya, nah ini titik berikutnya, jadi kesempatan kita untuk melakukan atau mengatur kemiringan lantai ada pada saat skriding ini ya, nah kita skriding, kemudian atur kemiringan, kemudian biarkan kering dulu, biarkan kering dulu, nanti kalau sudah kering, baru ke lapisan berikutnya di aci sahabat BU, ya, ini sih proses yang baru saja dilakukan adalah skriding semen pasir tersebut, ya, jadi masih lapisannya masih kasar, ya, lapisannya masih kasar, habis ini nanti kita aci, diacinya juga bukan acian yang halus, tapi aci yang ada teksturnya, nanti diaci, dilapisi dengan campuran atau pasta semen, kemudian kita roll, pakai roll cat itu loh sahabat BU, ya, jadi biar ada teksturnya, biar nggak licin, nah kalau sudah acian tersebut sudah selesai, berikutnya baru ke pengecatan atau pakai cat waterproofing, nanti di sini kita mau pakai cat aquaproof atau pakai produk ya nodrof yang warnanya abu-abu itu loh sahabat BU, ya, seperti itu, ya, berikutnya kalau nggak pakai keramik atau granit ya di cat waterproofing, tapi kalau mau pakai granit ya nggak usah di cat waterproofing sahabat BU, seperti itu, namun karena spek atau item kerjaan di proyek ini nggak pakai keramik di area balkon ini, jadi finishing akhirnya nanti cukup pakai cat waterproofing saja, jadi sahabat BU lihat sendiri ya, lapisannya banyak banget untuk bikin dak balkon saja, yang pertama adalah dak lantai, kemudian di atasnya di waterproofing pakai Sika 107, kemudian di atasnya lagi di skriding pakai campuran semen pasir, kemudian di atasnya lagi di aci pakai pasta semen, yang di roll pakai roll cat supaya ada teksturnya, kemudian berikutnya lagi di cat pakai lapisan waterproofing, kemudian kita sudah melakukan tes rendam selama dua kali ya, yang ketiga kalinya nanti ya kondisi hujan yang sebenarnya, dan itu sih bisa kita pastikan, atau insya Allah tidak ada kebocoran lagi sahabat BU, demikian penjelasan terkait dengan lapisan sebuah dak outdoor ya, dalam hal ini dak balkon di lokasi proyek Nugroho BU, semoga menginspirasi sahabat BU semangat membangun. selamat menikmati!